Kami akan melakukan mediasi RJ selama 14 hari sampai itu penyelam SKP 2. Kasi pidung kejaksaan negeri atau kejari Aceh Singkil, melakukan prarestoratif justice atau RJ perkara perkelahian, antara Syahroni dan Hairul Hasan, berlangsung di Desa Kayu Menang Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Dipantau, bahwa kasih pidung yakni Muhammad Hendra Damanik, yang juga didampingi para staffnya itu, menempuh perjalanan menggunakan transportasi robin atau perahu mesin dari Desa Kilangan, atau yang kerap disebut tempat makam keramat menuju desa yang dituju itu sekitar 20 menit. Sesampainya di Desa Kayu Menang, mereka yang juga didampingi oleh kepala desa atau gecik, yang juga disambut imam masjid, pengurus masjid dan para perangkat desa. Selanjutnya, kasih pidung melakukan koordinasi, dan mempertanyakan kepada kedua orang tua tersangka dan korban, untuk memastikan untuk berdamai, apakah bersedia untuk berdamai, kedua orang tua itu pun menjawab bersedia. Untuk diketahui, perkara ini terjadi bahwa tersangka dan korban, saat itu main bola, kemudian terjadi perkelahian, dan saling lapor akhirnya keduanya pun, kini ditahan di rumah tahanan kelas 2B Singkil. Kasih pidung kejaksaan negeri Aceh Singkil mengatakan, Alhamdulillah agenda pada hari ini berjalan dengan baik, dan lancar untuk melakukan pra-restoratif justice, dengan dua berkas perkara atas nama Syahroni dan Kairul Hasan. Kita hari ini langsung mendatangi rumah kedua belah pihak, beserta orang tuanya, maksudnya benar keinginan berdamai itu dari hati masing-masing. Nah, keberhasilan ini berjalan dengan baik, didampingi oleh Pak Geci, dan Kasupsi saya, serta perangkat desainnya, serta Pak Imam. Disinggung untuk selanjutnya, Kasih pidung menyampaikan, setelah proses ini, akan melaksanakan tahap dua penyerahan berkas tersangka oleh penyidik kepada pihaknya. Selanjutnya, dikonfirmasi Kepala Desa atau Gecik Desa Kayu Menang, mengatakan bahwa pihaknya bangga sekali bahwa Kasih pidung beserta staffnya, bisa datang langsung ke Desa Kayu Menang. Setelah itu, orang tua Syahroni mengungkapkan, dengan adanya rombongan Kasih pidung datang langsung ke rumahnya, dia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Harapannya, Pak, untuk anaknya saat ini, Pak. Begitu juga saat dikonfirmasi, orang tua Kairul Hasan mengatakan tanggapannya bahwa sama dengan penyampaian abangnya itu. Kami sangat berterima kasih, adanya Pak Jaksa memfasilitasi perdamaian kami ini. Dan beberapa kecil juga untuk terima kasih kami, Pak Imam, mau memfasilitasi juga kepada perdamaian ini. Kemahannya, saya rasa tidak ada kelemahan-kelemahan. Cuman memang harapan kami, anak-anak kami ini nanti sampai di kampung ini nanti, kalau sudah keluar ya kembali dia bersaudara, kembali. Jadi, janganlah retak persaudaraan, Pak. Jadi, kedua anak ini memang bersaudara, Pak? Ya, bersaudara sebutuh. Dari Aceh Singkil, Aceh Zulkarnain Aceh Portal melaporkan. Terima kasih telah menonton!